selamat menikmati dikabarkan suara lagi, dikabarkan cuaca cerah tapi lalu lintas padat, apalagi di lokal 5 di bawah kita ini, ini udah rame banget orang-orang pada makan siang ya, seneng melihat di pati ukur menggeliat gitu mudah-mudahan juga geliatnya juga sama seperti yang dirasakan oleh teman Mara ya bareng iankanlah satu jam ke depan kita akan ngobrol ini adalah kali ketiga, teteh ini main kesini, the one and only teman Mara dari di pati ukur nomor 5 Melmo, Melimono bersama dengan om iankanlah tetap ya saya lepas dulu aja nih, kayaknya lagi ada ini teknis, gede banget tapi mudah-mudahan audionya masuk apa kabar teteh? baik dong, dan tentunya terus tiap single ke Mara tuh kayaknya udah wajib ya wajib, saya inget banget pertama kali teteh tuh kesini free terus berhenti di kamu terus ini aku pul kamu pulang kampung lewat pada larang karena di video liriknya lewat pada larang teteh udah hafal ya jalurnya sehat-sehat selalu pengen tanya ini kan masih agak suasana libur lebaran lebaran kemarin mudik gak seorang Melmo nih? teh Melmo Alhamdulillah, saya mah tiap lebaran sedih gak punya kampung alaman di Bandung aja terus ya Allah, suami juga Bandung jadi sebenarnya kan suami orang aslinya kan orang Makassar tapi keluarga semua udah di Jawa maksudnya udah di Pulau Jawa di Pulau Jawa paling jauhnya nih Jakarta jadi iya, gak jauh-jauh juga ya Jakarta makanya untuk ukuran orang pulang kampung Jakarta tuh masih dikota tidak pulang kampung tidak pulang kampung iya, betul sedih deh aduh tapi kemarin lebaran kan seperti yang kita tahu nih 2 tahun kemarin kita lebaran ya suasana, begitulah gitu apa yang berbeda dari seorang teh Melimono nih mungkin jadi lebih apa gitu lebarannya terkait udah gak ada corona masih ada ketang corona tapi ya gitu lah tapi ya gitu lah ya yang pasti di tahun ini beda udah 2 tahun kita mendekat di rumah gitu ya sholat id juga bener-bener di rumah gitu dengan kondisi apa namanya kita gak bisa aku tuh kalau sholat id senangnya di Hussein karena langsung lapangan iya betul apa ngeliat langit lah ya iya, iya gitu dan ya itu itu tuh yang dinantikan sih sebenarnya pas kemarin dikasih tahu udah bisa sholat id sampai pastikan suami kesana nanyain pak besok ada sholat id ada di Hussein di Hussein oke alhamdulillah banget gitu dan yang pasti kembali masak dengan porsi yang cukup banyak lagi betul ya betul kemarin juga mertua tiba-tiba nelfon gitu kan mami gak mau masak kamu aja yang masak meli aja yang masak semuanya yaudah jadi walaupun capek ada rasa suka cita yang karena kangen ya karena kangen dan karena makanannya kepake katanya sih gitu amin nah kita akan ngobrolin masakan teh meli tetep emang dua tahun kemarin tetep gak sholat maksudnya gak sholat id di open air gitu enggak dua tahun yang lalu kan emang ditutup di Hussein gitu terus covid tahun pertama di 2020 aku bener-bener sholat di rumah betul saya juga tapi saya 2021 sholat di ya di perumahan oh di perumahan teteh juga 2021 gak aku gak masih masih di rumah di rumah karena petuah bijak sang suami gak di rumah aja jadi yaudah karena waktu itu di 2021 yang lonjakan ke gelombang ketiga itu setelah itu tuh di komplek udah banyak di komplek tuh udah banyak yang kena jadi yaudah di rumah aja gitu teteh ini mah sekarang kan kayaknya kungkungan ketakutan akan corona kan udah makin lus ya kita semakin hidup berdampingan lah betul saya jadi berani menanyakan ini ke orang gitu menurut teteh teteh udah kena covid belum? officially yang ada apa namanya diaknosa gitu diaknosa pokoknya kalau secara lab udah pernah PCR sama itu sih kan belum ya gak belum pernah aku alhamdulillah belum tapi sih sepertinya jangan ya tapi who knows mungkin aja aku udah dapet dengan gejala yang mungkin dikatakan ringan ya sekarang aku termasuk rock and roll banget gitu untuk kegiatan pada saat covid aku masih aktivitas banget gitu tapi ya itulah beda-beda lepas kita sudah vaksin atau tidak aku cuma bisa bilang kalau memang aku sudah pernah kena ya aku masih dikasih keselamatan aja sih sebenernya karena karena kondisinya sempat demam sempat sempat itu sempat apa panas badan apalagi kemarin pas abis almarhum papaku meninggal itu di bulan Februari itu kan sempat banyak orang pulang-pulang tuh kemarin 2022 itu bener-bener pulang-pulang dari pemakaman tuh aku panas tapi aku gak kemana-mana gitu dan sempat antigen di rumah tapi ya amat kayaknya saya juga secara diagnosa memang belum pernah tapi ketika ditanya gue waktu itu demam kayaknya itu deh jadi kayak gitu jadi cuma berharap gue mungkin udah pernah kena tapi ya udah aja gitu iya kayaknya gue waktu itu demam nah mungkin itu kali kayaknya yang lu maksud komitnya gitu aduh Teteh saya tuh baru saja ngeliat Spotify Teteh berarti ini kalau dihitung dari dari yang label itu ketujuh ini Teteh ya ketujuh apa delapan ya kayaknya ke delapan deh ke delapan jadi dari sendiri sendiri beri rasa eh the one the one bagi rasa iya bagi rasa bagi rasa free free terus berhenti di free berhenti di kamu atau lagi apa ya udah ini 6 berarti gak ada satu lagi deh kok lupa sih lupa oh gak sebelum sendiri tuh aku keluarin single juga tapi belum melimono masih beralihan ada ironi judulnya oh ironi ya betul 2014 ya ya betul 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 teteh kalau dijumlahin sama teteh di band sebelumnya bener gak sih kalau karir teteh as a soloist ini lebih lama iya gak sih apa saya salah keuntungan di soloist itu 2014 berarti jatuhnya masih 8 tahun 8 tahun kalau sama si kan 14 tahun oke gitu teteh 8 tahun buat saya sudah cukup lah untuk untuk membuktikan ya karena buat saya kalau ukuran saya pribadi ini ya teman marah mengukur konsistensi seorang artis penyanyi itu kalau dia setelah 3 kali aja 3 kali rilis gitu teteh nyangka gak akan sejauh ini juga tentu saja kalau diukur dari band masih jauh lah ya dari 8 ke 14 tahun tapi untuk jalan sendiri asli sih sebenarnya kalau kalau mau inget-inget di sisi berdarah-darahnya juga kadang-kadang berdarah-darah suka mikir nah teteh deketan oh iya masih masih laku ya langgung jadi kadang-kadang maksudnya gini loh udah gak usah diomongin lah musisi sekarang mah udah gak ada boundaries untuk bikin lagu patternnya harus begini pakemnya begini udah masa bodo tapi hasil mereka juga gak gak kalah sama keberaniannya bagus juga hasil mereka dari lirik dari notasi udah edan banget lah gitu nah maksud aku disini untuk umur aku yang di karir aku yang kesekian ini ya alhamdulillah masih dikasih kesempatan buat rilis radio media televisi masih kasih slot untuk aku gitu loh itu sesuatu yang privilege buat aku loh untuk karir aku yang sekarang yang katakanlah orang kita gak bisa bohong slot anak-anak muda dan generasi sekarang pasti lebih didahulukan gitu loh kayak gitu loh maksudnya dan aku paham itu gitu jadi untuk kondisi sekarang masih bisa rilis single masih didengerin bahkan untuk katakanlah radio aja masih kasih slot untuk aku itu alhamdulillah buat aku buat aku sendiri kasih space untuk sharing single aku yang terbaru aja tuh udah seneng banget gitu kalau buat aku jadi kalau bilang kalau dibilang nyangka apa gak nyangka ya jujur aja aku tuh gak pernah mikirin nanti bakal yang penting rilis aja dulu deh gitu dari single aja gitu itu juga tuh teh yang saya tangkap dan juga musik director marah ya dalam hal ini kita tuh ngeliat teh meli ini ini bukan lebih service nih teh teh meli teh tidak ada yang jelek lagunya tidak ada yang jelek live cara bernyanyi warna suara tidak ada yang jelek menurut saya tapi tadi tuh kita mikir apa ya yang bikin tak gitu kayaknya tinggal nunggu pemantik besar lah untuk ini aku paham itu nah punten kalau misalnya pertanyaan agak aneh gitu tapi saya bisa pastikan pertanyaan gini mah cuma keluar dari saya doang ini loh teman marah ya aku tuh paling seneng interview di marah karena pertanyaannya bener-bener bahasa kerennya berbobot tuh bener bener karena karena saya berbobot teh tuh berbobot sama dulu kemarin saya berbobot sekarang lumayan agak turun dikit ya tapi masih banyak PRnya maksudnya kadang-kadang aku suka kalau kemarin itu apalagi sama Ian kan lah ya ini teman-teman ya selalu pertanyaannya memang unordinary dan kadang-kadang bikin kita emang berpikir buat akunya sendiri juga gak cuma pertanyaan template gitu ya sorry ya maksudnya kadang-kadang kayak kita juga ya kebayang gak sih kita jujur-jujuran interview dari pagi sampai malam dengan pertanyaan yang template dan sama kadang-kadang kita jawabannya juga jadi kebawah sama padahal banyak yang pengen kita ceritain gitu kan apalagi ada sesuatu yang mungkin gak kepikiran sama kita pengen diceritain tapi dipancing sama Ian kan jadinya kayak gitu loh senang sih aku balik lagi ke tadi saya tuh penasaran nih penasaran apakah memang dari Teh Meli-nya se apa ya ibaratnya sesantai ketika yang penting saya rilis segitu atau memang Teh Meli memang sudah tidak mengejar lagi yang butuh pemantik gitu ya terkait punten terkait usia mungkin atau memang terkait mangsa pasar karena kan kalau ngeliat anak muda jaman sekarang Teh dipus terus tuh apalagi kita yang belum gitu iya iya kalau kalau trigger atau pemantik itu menurut aku emang harus selalu ada gitu tapi kapasitasnya masih bumpingnya kadarnya masih kayak dulu apa enggak aku rasa emang pasti menurun seluruh berjalannya umur gak bisa dibohongin pasti ada gitu aku bahasa kerennya maturity gak bisa bohong gitu ya maksudnya akhirnya kita ke arah lebih dewasa tapi menyikapi bagaimana kita punya materi tetap efektif walaupun pasti kita balik lagi ini bukan hitungan materi yang bakal tek lu bakalan dapet 90 dapet 100 gitu tapi ya kalau buat aku pribadi sih apa ya mungkin mungkin karena pengaruh bukan di label besar lagi itu pengaruh ya kan bagaimanapun itu itu yang efek banget treatmentnya beda ditambah aku tuh aku tuh pengen segala sesuatu sekarang yang organik bukan makanan aja sih sebenarnya gitu tapi aku yakin sesuatu yang organik itu punya kepuasan buat akunya gitu maksudnya kita mah bikin-bikin aja gitu bikin mah bikin-bikin aja gitu karena bagaimanapun formula tiap tiap artis tiap talent tiap penyanyi pasti mereka punya punya cara sendiri tapi kalau buat aku bukan berarti kita kasih karya yang jelek pokoknya kasih lah karya yang terbaik kesananya let God do the rest aja nah gitu just do your best let God do the rest gitu dia sampai akhirnya dirilislah pulang ini ya teman Mara di pulang ini baru ada official lyric videonya aja tapi sebelum kesana Teteh pulang ini ini tuh lagu pertama yang Teteh kompos sendiri kan lagu pertama di karir aku sebagai penyanyi solo sebagai penyanyi solo maksud saya karena kemarin-kemarin ya lagu lagu orang lain ya betul kenapa menunggu di single kesekian Teteh itu keoonan aku aja lebih tepatnya gini sih lebih tepatnya apa ya aku tuh takut kenapa takut setelah jadi penyanyi solo insecurity aku parah sih sebenarnya untuk bikin lagu gak tau kenapa jadi kalau mau dijelasin secara teori kenapa sih lu gak mau nulis lagu nulis lagu tuh banyak file gua di laptop banyak oke kadang-kadang dengan gitar aku yang chord seada-adanya ya maksudnya cuma bisa basic banget udah dibikin di save di handphone di laptop dengan kondisi seada-adanya tapi gak mau dirilis gak tau kenapa gitu sampai akhirnya ngobrol sama anak-anak band aku aku sampai nah ada beberapa temen lama aku yang gini mel untuk seukuran lu sih sebenarnya udah harus bikin lagu sendiri itu kayak dicabok kayak dicubit kayak dipukulin bener sih omongan lu tuh pedas tapi bener sih kenapa gue gak punya keberanian kalau masalah kenapa gak punya keberanian gak tau jawabannya apa cuma insecure aja untuk rilis gak tau kenapa jadi dari abis keluar dari She kayaknya tuh lagi jaman Mas She itu jaman She tuh kalau bikin punya lagu apa tinggal misalkan ke Yayo yuk lu di rumah ya gue ke rumah ya ini ada lagu ada materi langsung dibikin segampang itu kalau sekarang seberani itu seberani itu dan semudah itu kalau sekarang tuh tari gue telpon siapa yang bisa cariin chord benernya ya secara gue main gitar main piano juga gak pernah ada yang dilulusin gitu belajarnya gitu ya jadi akhirnya udah males duluan disitu tapi di sisi lain malesnya tuh bukan faktor utama lebih kayak ah gak lah lagu orang dulu aja deh lagu orang dulu jadi gak tau kayak gitu jadi ada rasa takut untuk ngerilis gitu ini tuh bener-bener apa ya akhirnya ada sebenernya mantan manager aku sih yang ngomong kayak gitu karena ada namanya Cimeng sih namanya namanya memabukan ya namanya memabukan sesuai dengan kelakuan yang gak sih cuman si Cimeng itu karena kita hubungannya baik sampai gue lu kasar ngomong juga bodo amat gitu akhirnya dia ngomong lu sekarang single gak usah single orang mulu dia bilang gitu bikin lah single lu meng lu tau gue suka bikin lagu kan tau kenapa gak pernah dirilis iya sih akhirnya ngobrol sama anak band dan anak band bilang teh kenapa ini lagu bagus dirilis aja serius lu sampai se-on itu aku bilang gitu bagus beneran harus ada yang nyakinin kali iya iya itu makanya bener nih bagus bagus ini tuh sampai pemain bahasa aku ngomong gini ini tuh traveling able banget gitu apa sih bahasanya kayak gitu oh traveler banget ya sampai yang ngomong gitu ini buat di mobil nah itu di mobil tuh enak banget akhirnya sampai dibikin 3 lagu udah jadi udah dipersiapkan karena untuk menunggu dari ya anggaplah kita hitung karir solonya dari rilis pertama 2012 itu ya teh ironi butuh waktu 12 tahun berarti untuk membuat seorang melimono ini berani karena buat saya ini tentu saja ini sangat subjektif ya teh ini saya selama saya belajar di Mara gitu ya di musik industri gitu tapi tentu saja dengan segala kekurangannya tapi yang saya liat ya penyanyi yang bertahan itu ini kita ngobrolin solois ya teman Mara ya penyanyi yang bertahan itu memang yang punya kemampuan songwriting betul aku setuju itu jadi kalau dia punya kemampuan songwriting itu ya dia akan bertahan lama lah kita tidak hitung dia up and down terkenal atau tidaknya ya tapi dia akan bertahan lama jadi terus pas saya dengerin pulang saya liat kreditnya nah soalnya saya kan tau lagu-lagu sebelumnya lagu orang lah ya nah ini tuh yang tuh begitu sedetail itu loh teman Mara dia tuh semua kredit title pasti dibaca aku suka kalau sebagai sebagai pembuat karya pasti seneng wah terima kasih nah itu tuh nah ini lagu teh meli dia bilang gitu ini beneran teh yang bikin gitu nah kalau begitu pulang ini lagu tahun berapa teh teh? 2014 lagu lama berarti lagu lama karena kerasa teh feelnya di saya ini bukan lagu maksudnya lagu simpenan bukan lagu crash dirilis gitu kerasa lah gitu kerasa di saya kerasa di saya kerasa di saya gak tau ya kalau teman Mara tapi kalau di saya mungkin yang sama-sama main ngamen juga gitu kerasa kalau ini ini kayaknya lagu lama baru keluar sekarang di antara banyaknya yang teh meli bilang tadi lagu lama kenapa lagu ini? sebenarnya kan udah dipersiapkan ada tiga lagu yang sudah jadi sebenarnya ada tiga lagu yang sudah jadi lagu tete semua nih ya yang sudah dimastering malah sudah sampai dimastering wah itu mah tinggal rilis iya gitu akhirnya dari tiga lagu ini management akhirnya berdiskusi milih lagu pulang aja dulu aku sempat ngomong kemarin kan lagunya berhenti di kamu juga slow aku bilang gitu oke enggak tapi ini vibe-nya beda dia bilang gitu akhirnya dia bilang padahal lagu satu lagi nih yang masih off the record ya mudah-mudahan nanti segera dirilis lagi terus dia bilang ini momennya pas buat lebaran terus akhirnya bilang oh iya ya ini tuh kalau dipikir-pikir 2022 tuh momen lebaran paling emosional paling ditunggu paling ditunggu se-indonesia se-indonesia karena kita semua sudah melalui dua tahun yang tidak bisa ngapa-ngapain selama lebaran aku yakin benar juga sih ini momen lebaran paling emosional dan mungkin juga momen lebaran yang 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 akhirnya kita tidak bisa berkumpul dengan saudara atau orang tua atau teman kita yang mungkin udah pulang lebih dulu gitu loh akhirnya aku mikir yaudah dirilis aja ini jadi makanya kenapa video klip dibikin ini tuh bener-bener projek Sang Kuri yang oke satu malam jadi iya ini makanya kenapa aku lagi nyetir aku langsung videoin aja gitu untuk video lirik karena waktu pas diomongin video klip gak kekejar karena ini ini tuh dibikin single ini kan ini rilis 25 ini tuh dibikin kayaknya gak nyampe seminggu sebelum sebelum rilis single jadi bener-bener si video ini si video ini karena kalau video klip aku tuh kan waktu itu ngomong video klipnya pengen aku pengen ngambil landscape alam yang luas gitu yang katakanlah yang ada wisata alam yang mungkin belum terlalu terjamah gitu loh itu keinginan aku jadi kalau untuk itu direalisasikan pas ini rilis gak mungkin gitu jadi mungkin nanti deh di bulan ini sih insya Allah rencananya shootingnya saya siap dilibatkan boleh-boleh masanya makasihnya masih banyak pilihan saya siap lah peran-peran supir ayolah saya dari pas free apa berhenti di kamu saya nge-lobby bener deh ini masih dicari peran yang cocoknya aduh jadi bener kan ya teman-teman tebakan saya ini kayaknya lagu lama akhirnya dengan segala keberanian dirilis lah nah abis ini kita akan ngobrolin berarti kalau ini lagu lama ini kita akan kita akan cari tahu tahun berapa terus tentang apa karena ini kan lagu lama ya jadi jangkem-kem ya teman-teman Raya aku pulang lewat pada larang karena video liriknya bener lewat pada larang berarti itu teteh take satu hari untuk lewat itu ya berarti pas bikin video liriknya oh iya video liriknya sudah bisa teman-teman tonton di RK production RK production ya silahkan lihat ke sana itu teteh sama dua orang aja sama kameraban gak bertiga sih di mobil bertiga sama yang bawain lampu kan lighting kan ya oh iya bener ini berarti pas bulan puasa ya te bulan puasa liriknya kemana aja ada syuting di Jakarta jadi sekalian di Jakarta ada ngambil juga sedikit terus udah gitu pas perjalanan pulang ke Bandung juga timelapse itu ya waduh sama dimix lah beberapa video yang bisa dimasukin ini warga Pasir Koja turut berbangga karena tadi gerbang ininya apa gerbang tol Pasir Koja nanti tinggal belok kiri itu deket rumah saya disitu ya Cijera Pride ya Cijera Pride dong aduh nah tadi balik lagi nih saya penasaran berarti ini kalau lagu lama mengendap berapa tahun kalau boleh tau ini kita agak personal lagu tahun berapa ini sih te 2014 jadi 8 ya 8 tahun dong 8 tahun 8 tahun 8 tahun yang lalu 8 tahun yang lalu itu tuh lagu ini sebenernya dibikin lagi abis keluar dari she terus sebenernya justru bukannya aku pergi ya itu malah pulang ya nah ini sebenernya tuh waktu tour Sumatera sebulan gak pulang-pulang jadi lagi di tour Sumatera she enggak aku aku sendiri jadi waktu pas 2013 kan 2013 akhir aku keluar dari she secara intern pengumuman secara media 2014 awal nah di bulan apa ya Oktober apa September ya pokoknya berberan gitu aku dapet kerjaan satu bulan gak pulang-pulang tapi di Sumatera dan di pedaleman di pedaleman tuh dimana di pedaleman tuh maksudnya yang 8 jam dari kota besar 8 jam dari Jambi terus yang satu titik ke titik berikutnya 18 jam gitu ya 18 jam di tempuh jalan darat di tempuh jalan darat itu aku aku sama Amahrum Kang Baron terus sama Irvan Borneo gitarisnya Anji gitu dan itu tim yang memang dibentuk sama satu perusahaan itu gitu ya jadi emang satu bulan tuh aku literally bener-bener gak bisa misalkan ada libur 2 hari atau 3 hari udah abis di jalan gak bisa pulang dulu ke Bandung ya terkait daerah yang dijangkau juga bukan kota betul jadi emang sebulan tuh emang udah ibaratnya tuh udah dan itu sendiri yang cewek iya aku sendiri yang cewek jadi emang sebulan itu aku di katakanlah apa ya bahasanya ya pedaleman kali ya sampai akhirnya aku banyak denger cerita dari orang-orang kita kan gak mungkin ya selama sebulan cuma diem masuk kamar sampai akhirnya kita beradaptasi nongkrong sama warga setempat betul sama orang-orang I.O. nya sama orang-orang lapangan udah udah kayak gembel lah bentukan aku tapi seru gitu maksudnya aku tuh emang seneng jalan emang seneng adventure emang seneng kayak begitu dan akhirnya sampai banyak cerita orang-orang apa yang aku dengar dari mereka pengalaman mereka apa yang aku lihat sama apa yang aku rasain gitu sendiri gitu loh terus kadang-kadang lagu ini lagu ini tuh kenapa aku tulis tuh kayak homesick homesick ya bener salah satunya waktu itu Teteh Muntan waktu itu sudah punya anak sudah sudah homesick parah gitu ya satu bulan tapi di sisi lain aku ngerasa kayaknya gue juga butuh ini gitu butuh bahasa anak sekarang healing healing walaupun sambil kerja ya tapi maksudnya yang aku rasain tuh lebih-lebih kayak apa ya apa sih men yang lu cari gitu maksudnya pulang yang aku rasain disini tuh karena karena denger cerita juga kayaknya kita jalan terlalu jauh sampai akhirnya menembus batas mimpi itu gitu ya menembus batas mimpi bahkan mungkin akhirnya bikin bukan ini yang gue pengen sampai bikin kesalahan sampai akhirnya hidup di dunia yang lebih gelap gitu loh cerita teman-teman ada yang seperti itu terus gue tuh mesti kayak gimana gitu kadang-kadang cerita dari mereka yang akhirnya bikin lo tau gak sih yang lu cari tuh sebenernya tuh disini tau gak sih terus sama orang-orang rumah itu tuh pengaruh banget gitu pengaruh orang rumah dan kadang-kadang ya yang kalau aku ceritain disini sih sebenarnya universal sih cuman yang aku rasain pada saat bikin lagu ini tuh orang-orang yang ngerasa udah gak tau mau kayak gimana gue rindu diri gue yang dulu yang baik-baik aja gitu loh oh jadi ini istilahnya perjalanan pulangnya perjalanan untuk menenangkan diri ya mencari gue harus balik kesana karena gue tau cuma disana tuh tengahnya gue gitu dan rindunya sebenarnya sama diri kita yang dulu sih sebenarnya kayak gitu sih lebih ke spiritual sih kalau aku rasain oke kayak gitu berarti lagu dan liriknya tercipta di Sumatera lah gitu tercipta di Sumatera ada beberapa adaptasi lagi sih pas kesini sih tapi tapi jujurnya awal lebih berat banget liriknya lebih lebih gak nyantai oh ini udah hasil revisi hasil revisi oke nah itu kan berarti kan Teteh itu kan punya kemampuan ya untuk nulis lirik dan segala macem gitu nah terkait lagu ini teh sampai pada akhirnya apa sih teh rasanya menemukan ini kan mutiara yang tidak ilang cuma gue simpen aja di kamar mungkin dia tuh berdebu terus ah gue mau pake gitu apa rasanya akhirnya dih akhirnya ini lagu gue deh gitu bukan berarti lagu-lagu kemarin bukan lagu Teteh ya paham sih langsung berasa norak tau gak sih ada digital platform terus ditulis ditulis kreditnya ya ini buatan gue deh gue yang bikin gue yang nulis loh gitu beda sih maksudnya ada pride yang yang mungkin cuma musisi yang bikin lagu sendiri yang bakal rasain gitu sih beda aja sih apalagi pada saat lagu ini sesuai dengan karena ini teknis recordingnya aja tuh by phone aku cuma nge-direct jadi lagu ini udah jadi aku kasihin ke keyboardist aku akhirnya aku bikin untuk kondisi ini aku pengen musiknya seperti ini bener-bener lebar kayak ngawang-ngawang terus akhirnya aku kasih beberapa referensi tapi akhirnya aku gak bisa datang karena aku juga ada kerjaan waktu itu jadi by phone aja oh jadi mereka mengerjakan musiknya di Jakarta di Jakarta Teta nge-direct dari Bandung di Bandung oh oke tapi semua apa yang aku pengenin bener-bener dapet sesuai dengan aku pengenin jadi ada-ada-ada rasa kayak gila ya kok bisa nge-direct anak-anak band udah bisa nih buka job bikinin lagu kan bisa melebarkan nih jadi kayak ya aku syukuri sih sebenarnya Ayan kayak gimana ya aku tuh ngerasa karir aku tuh yang aku nikmatin setiap langkahnya adalah perkembangan untuk progres progres untuk diri sendiri aja sih sebenarnya bukan bukan buat dipamerin tapi aku bangga dengan perkembangan yang bisa aku rasain cara pribadi ya mulai dari vokalis band bisa jadi vokalis solo dan bisa bawain lagu-lagu orang-orang besar sampai akhirnya bikin dan nulis lagu sendiri dan nge-produce lagu sendiri itu soalnya kan di beberapa ya di beberapa video juga Teteh bisa main gitar maksudnya ah gak perlu jago-jago banget kayaknya untuk bikin lagu ya gitu ya kan Teteh juga punya teman-teman yang bisa mengembangkan itu mungkin betul gitu nah jadi teman Mara kalau saya kalau saya pribadi Teteh saya lebih suka sama saya lebih percaya dan lebih suka sama satu small step small step gitu little step daripada big step tapi bener gak ah goyang-goyang mending lu langkah kecil aja ada beberapa ya ada beberapa kalau lagi ngobrol sama beberapa musisi gue tuh takut langsung terkenal karena apa ya gak mudah buat mempertahankan gitu kan kadang-kadang lebih susah mempertahankan ketimbang mengejar gitu dan ada mungkin ya ada beberapa ada beberapa artis atau musisi atau seniman yang langsung meroket banget tapi tiba-tiba hilang justru aku gak mau kayak gitu mendingan stabil aja Teteh aku lebih pengen dikenang daripada dikenal kalau aku ya aku pengen kayak gitu betul-betul nah memang kadang-kadang ya everything has a price ya kadang-kadang udah naik banget tuh dia mempertahankannya tuh bisa jadi gila tuh kalau gak ini banyak musisi-musisi yang akhirnya gak kuat menangani itu tuh kita gak bisa bohongin ya beberapa cerita teman-teman juga banyak yang kayak gitu dan memang bener jadi saya tidak menutup kemungkinan bahwa memang kayak Kurt Cobain dia lelah karena bayangin gini aja deh mungkin Teh Melitnya se-Indonesia atau Kurt Cobain sedunia gimana tuh iya presionnya beda mau bersikap misalnya aduh saya tuh pengen makan mie ayam tapi saya tuh Kurt Cobain gitu ya itu banyak yang akhirnya susah napak lagi gitu loh benar itu juga jadi ya yang biasa-biasa aja lah jadi sudah terjawab ya teman-teman pertanyaan saya memang berarti dari Teh Melitnya memang gak mau yang gimana-gimana banget karena kayaknya mungkin punten sudah pernah dan ternyata kayaknya gak seenak itu jadi yang biasa aja tapi teman-teman media masih akrab masih ramah nah itu sebenarnya aku masih senang Eta bisa aku masih senang makan ngemper aku masih senang pakai baju gembel aku masih senang nongkrong dimana aja dan kalau aku sih aku tuh nikmatin banget hidup-idup kayak gitu daripada harus dalam terkukul spotlight terus ya itu ya kayaknya pesannya keren gitu ya tapi ya sesekali oke lah karena itu pekerjaan kita pasti ada di area itu pasti resikonya salah satunya itu betul tapi yang paling penting menempatkan diri aja sih pada saat kita udah turun pangguma aku cuma ibu rumah tangga biasa yang disuruh-suruh sama anak ya mami mau makan ini gitu ya kayak gitu balik lagi ke dapur dasteran pakai cana pendek dasteran lagi terus ngurus binatang ya kayak gitu dan nikmatin aja hidup tuh kayak gitu oke Teteh anak ada berapa Teteh? satu satu umur berapa? 14 14 tahun SMP ya? SMP kelas 2 nah Teteh suami ikut komen gak? nah gitu dong lagu sendiri aduh dia seorang paling lempeng sedunia ya dia cuma tau tapi aku bilang maksudnya aku beraniin diri buat ini buat bikin lagu wah bagus lah kayak gitu artinya dia juga ikut support perkembangan progres aku sebagai musisi sebagai penyanyi teh suami Teteh orang yang musikal gak sih misalnya minimal kamu nyanyi aku ngiringin gitu kalau dia musikal main musik gak alat musik gak tapi dia tau lagu yang bakal hit apa yang gak dan dia tau maksudnya karena dia telinga orang awam yang akhirnya dibutuhin betul kadang-kadang malah dia yang tiba-tiba contohnya lagu apa Teteh? ada gak contoh konkret yang nih lagu ini ya kata suami Teteh? aku bahkan tau lagu ini dari dia lagu Budi Doremi yang mana? jika aku bisa aku akan kembali mesin waktu mesin waktu terus lagu Rizky Febian yang kadang-kadang itu lagu sahak kadang-kadang maaf ya Ki tapi akhirnya gara-gara suami emang jadi meledak jadi kesannya kayak gitu karena aku jujur ya kadang-kadang ya kita gak walaupun di Ranha itu kan gak selalu untuk dengerin lagu-lagu emang saya tau semua Teteh? iya kan kadang-kadang kayak gitu terus tiba-tiba kalau lagi perjalanan di mobil atau kadang-kadang di rumah dia udah pulang kantor dia buka-buka Youtube yang akhirnya dia udah tau lagu seharusnya meni saya gak tau aku kadang-kadang dia lebih tau gitu tapi ternyata apa yang dia dengerin contohnya lagu Liodra juga yang pesan terakhir aku tuh tau dari dia lagu Budi Doremi Liodra sama Rizky Febian taunya dari dia kadang-kadang aku yang ya itu dia mau jadi MD atau gimana sih aku gak tau lagu-lagunya gitu sih dia tapi emang yang kayak gitu tuh apa ya mungkin karena tendensi kan kan kalau kita kan sedikit banyak bertendensi kan kalau kita as a musician tuh bertendensi paling gak lagu gue teh ya sedikit banyak dengan keadaan masing-masing kan kalau orang awam ditanya lagu emang enaken jadi masuk playlist dan kadang-kadang gak bisa dipungkiri aku kadang-kadang memisahkan antara subjektifitas tuh sama objektifitas tuh tipis gitu loh buat aku kan apalagi aku punya temen musisi kadang-kadang itu tuh apalagi perempuan ya kayak aku maksudnya mikirnya aduh takutnya udah gak netral kuping gue gitu loh betul-betul jadi musikal bukan berarti jago teknis gitu ya tapi ya inilah apa insting produser wah kayak ada beberapa ya aku terang-terang aja ada single aku yang pertama yang ironi gitu ya kok menulis lagu kayak gini sih aneh loh ini gak enak dia bilang gitu oke aku terang-terangan aja nih single aku yang ironi memang akhirnya single itu dibuat karena kebutuhan kontrak ya ya kebutuhan kontrak label sebelumnya ya jadi emang harus diberesin urusan kontrak-kontrakannya tapi waktu awal-awal ya inilah pelajaran ya buat teman-teman apapun karya yang kalian rilis itu akan jadi footprint kalian jadi jangan sebaik mungkin ya ya sebaik mungkin mau kamu suka gak suka jangan dianaktilikan itu pengalaman sama aku yang akhirnya lagu itu akan tetap jadi aku gitu kan jadi bagian jadi perjalanan karir aku contohnya lagu ironi yang waktu itu ya aku cuma bikin ini tanggung jawab aku sebagai ya egonya aku masih tinggi juga dan aku ngerasa ini kewajiban aku sebagai musisi di label besar aku harus menuntaskan itu dislike or like aku harus laluin itu tapi akhirnya di sisi lain iya sih harusnya aku memilih untuk lebih bijak cari lagu yang lebih baik karena itu akan kemana-mana akan aku bawa gitu loh bisa dari sana mikirnya atau kalau kita berpindah POV kayaknya memang jalannya harus seperti itu biar bertumbuh jadi melmu kayak gini nah kalau begitu nih teh di antara lagu yang teteh rilis sendiri di nama Meli Mono mana yang yang paling banyak bukan paling banyak yang bikin suami teteh mereview banyakan kadar nah ini oke nih mana yang mana lagu ini justru lagu pulang ini nah tapi-tapi beda TV sih antara dia takut sama bini tapi tapi di antara semua takut sama bini tapi di antara semua di antara semua dia yang paling sering nyanyiin lagu ini di rumah gitu ini paling-paling dia nyanyinya mama pulang kita mau makan aduh jadi kadang-kadang gitu jadi kadang-kadang dia pulang kantor bisa gitu ngomongin aku pulang oh gitu jadi jadi ya paling-paling untuk apa intens ngikutin lirik ya inilah inilah ya mungkin dia ada kadar nah akhirnya teh Meli berani juga lagu sendiri ya nah teman-teman jangan kemana-mana ya abis ini kita akan ngobrol teh Meli itu sebenarnya lebih seneng rambut panjang apa rambut pendek ya soalnya di beberapa era kadang-kadang rambut panjang ini kadang-kadang rambut pendek ya makanya jangkem-kem ya manusia kuat dari tulus dipersembahkan untuk semua teman marah yang mungkin sedang lemah gitu jangan lemah-lemah lah hidup tuh ya kita tahu kita semua tidak ada uang tapi jangan lemah kan semua orang semua orang kan sekarang sedang terdampak tapi semua orang juga sekarang kayaknya sedang ini apa sedang merintis ya kalau ngeliat ini aja di bawah kita nih oh ya teteh informasi aja kita nih sedang didengar nih sama orang-orang di bawah karena relay oh langsung ya langsung didengar ini kalau ngeliat dari keramaian kayaknya kita sudah mulai membaik secara ekonomi ya mudah-mudahan sikis juga amin dan bisa ngeliat khususnya teh Meli Mono langsung manggung langsung gak ada virtual-virtual green screen itu yang kita kangenin sih betul aduh nah masih di Mara Musik bersama Ian Kala dan Meli Mono ngobrolin single kesekiannya Meli Mono pulang judulnya ya teman Mara yang katanya video klipnya sedang di godok hari ini tim lagi meeting malah tapi di Jakarta aku kan promo bagi-bagi kerjaan nah teteh boleh tuh masukin nama saya jadi ini nih dia bisa jadi ini ya penggulat bisa ada skenario jadi penggulat gak ya untuk Ian Mono untuk video klipnya Meli Kanlah Meli Kanlah Meli Kanlah aduh seneng deh ya apa ngeliat sudah mulai mengeliat soalnya ketika saya siaran pas pandemi itu gak enak banget kita kan sempet kan sepi kayaknya suram gitu maksudnya secara bukan secara ininya maksudnya kayak gloomy gitu gimana ya rasanya mau ini hati-hati serba serba maskeran serba ya kita tetep prokes sih maksudnya tapi maksudnya semua serba beda lah gak luwes gitu loh selama pandemi kayak apa namanya film-film zombie itu loh teman Mara yang kayaknya ngejatuhin lidi kedengeran gitu ya itu ya bener-bener sekarang ngeliat apa restoran depan kita udah rame live musik juga udah mulai rame pokoknya sehat-sehat ya teman Mara ya nah ini Ian Kalah juga mau nanya tadi-tadi sempet janji juga sama teman Mara juga buat teman-teman di bawah yang sedang makan ada stick laluna dan rest depo ya saya pengen nanya Teteh Teteh tuh sebenarnya lebih suka rambut panjang apa rambut pendek saya pertama kali nanya Teteh itu rambut panjang panjang ya itu sebenarnya kalau masalah rambut panjang dulu di Shee karena tuntutan ini band cewek yang harus ada figur cewek gitu tapi kan at the end di album Shee yang terakhir rambut aku pendek juga pendek oke apakah itu berarti menandakan Meli Mono suka sebenarnya suka rambut segini lah emang iya harus pendek aku tuh aku tuh gak suka rambut panjang emang gak bisa ngurusnya kalau saya kangen berambut ya teman marah ya Teteh mau Alhamdulillah dikasih rambut pendek dikasih rambut sehat lah jadi bisa panjang pendek panjang pendek ini tuh suka rambut pendek tuh dari dulu atau sejak biasanya biasanya ini Teh kalau udah jadi ibu-ibu udah rambut pendek aja apa memang dari dulu Teteh tuh dari dulu sebenarnya pendek tuh pendek paling banter juga di Bob tapi emang pernah panjang dan terakhir juga kan panjang rambut itu di Bob tuh yang bawah aku tinggi itu ya yang segini doang tapi karena lebih aku tuh orangnya emang gitu udah keliatan lah kalau aku ada off air apa rombongan sirkusnya juga sedikit banget karena aku gak suka ribet gak efisien buat apa gitu aku seneng scoop kecil tapi punya kapasitasnya dimaksimalkan gitu dan ngaruh juga sama karakter aku emang gak suka yang ribet seneng simple gitu jadi kalau rambut aku tuh kebetulan tebal banget jadi kalau panjang waktu yang dihabiskan terlalu banyak gitu mendingan dihabiskan ya ngobrol ngumpul sama anak band aku lebih seneng kayak gitu ketimbang lama-lama sama make up artis bahkan kadang-kadang ini bukan mengesilkan pekerjaan make up artis aku lebih seneng make up sendiri karena lebih cepat gitu kalau sama MUA ya kalau event-event tertentu aja emang perlu kadang-kadang apalagi kalau udah video klip pemotretan single atau apa kan kadang-kadang butuh gitu jadi apa namanya kalau aku lebih seneng sih lebih cepat aja waktunya kalau make up-an sendiri kan lebih fleksibel udah-udah cukup deh gitu seneng banget warna-warni gitu waktu jaman 2015 pas Dremix kemarin itu kan sebenarnya sempat ada guratan ungu gurat hijau kayak gitu apa itu kan namanya yang guratannya tuh highlight highlight cuman memang dihindari warna hitam muka aku jadi galak kalau warna hitam mukanya kayak orang-orang Judas ibu tiri seperti ibu tiri kayak bawang merah jadi atas saran teman aku yang memang hair stylist dia bilang mendingan di warna tone coklat dia bilang karena kalau warna hitam muka aku jadi kayak serius dan galak jutek ya jutek gitu padahal kan aslinya kan emang tukang makan orang galak omnivore aku makan segala ya berarti warna rambut ini perlajaran juga nih teman Mara ya warna rambut ternyata ngaruh ke muka ke muka ngaruh sih ngaruh banget ya kalau saya kan gak ngaruh ya karena gak ada rambutnya ya ada nih pertanyaan yang ringan-ringan sekalian diingetin juga ya teman Mara pulang dari Meli Mono sudah ada di playlist kita semua lagu Meli Mono ada disini beri rasa terus juga free berhenti di kamu dan ini the latest adalah pulang sudah ada disini di requestnya di 0811 244 1067 atau DM aja IG kita di Mara FM BDG kalau saran saya pribadi ini lagu ini cocok banget kalau buat kamu nih teman Mara yang pulang kantor nah kan di mobil pulang ini jadi ketika bertemu dengan orang tersayang di rumah tuh lebih memaknai memaknai dan kerasa banget kayak ngerilis capeknya tuh pas banget karena emang cara nyanyi aku juga disini bener-bener santai banget santai betul iya betul gak kayak lagu-lagu sebelumnya yang agak-agak teriak gimana gitu ya betul oke Teteh terakhir nih Teteh sedang dengerin siapa sedang dengerin lagu apa tiga lagu deh yang sedang didengerin di playlistnya Melmo ini secara gak langsung ya jadi dengerin lagu Tulus karena hati-hati di jalan gara-gara suamiku tuh terusnya dengerin lagu itu iya saya main di cafe tiap hari bisa gak kalian tuh gak request lagu itu iya iya tiap kali pasti ada yang gitu kan oke halo om Tulus om Tulus tuh memang lagumu tuh dasyat ya bagus banget ya nah sekali itu ya terus lagu Tulus hati-hati di jalan lagu siapa lagi ya di kemarin-kemarin dengan lagu siapa ya tiga-tiga aja tiga terus jujur Tulus ikhlas jujur Barokah wah itu yang penting karena percuma jujur tulis ikhlas namun tebarokah betul bisa siapa ya lagu bule sebenarnya aduh kemarin itu lagi dikasih referensi musik siapa ya aduh aku lupa Tete tuh ini gak sih Tepop gitu apa oh beberapa sih ya beberapa ya sampai hafal gak nama-namanya Teteh yang awal-awal kalau BTS kalau kesini udah gak ikuti ya emang mereka ganti personil oh enggak maksudnya oh lagunya lagu-lagunya cuman ya lagu-lagunya mau gak mau ikut kedenger ya karena di Spotify keluar juga terus juga tapi kalau untuk lagu-lagu sekarang aku lagi dengerin siapa ya justru belakangnya lagi miskin perbendaharaan lagu nih sebenarnya jadi lagu Indonesia lebih sekarang lagi dengerin Firsa juga Firsa Firsa Besari yang mana tuh Teteh Firsa Besarinya yang terbaru ada Runtuh dia judulnya ya Runtuh itu Runtuh terus ya itu sama anak-anak yang generasi Z itu Edan ya bikin lagu ya takut tambah dewasa ini apa itu apa It Gitaf It Gitaf namanya It Gitaf dia pernah sekali kesini oh iya takut tambah dewasa tapi kalau aku nyanyi lagu itu kan kita udah dewasa betul pengen balik ke muda itu mungkin takut tambah dewasa takut ku asam ura nah itu berteman dengan minyak angin takut juga sahabat salampas iya sahabat salampas udah bukan sahabat Noah sahabat palon jadi lagu-lagu Indonesia sih lagi oke banget sih itu lah ya iya ya kalau dilihat sekarang ya iya wah itu tuh mungkin bisa jadi ah kalau hati-hati di jalan udah gak usah jadi referensi lah ya itu kayaknya udah udah kayaknya anthem semua aktivitas gitu ya saya juga sepanjang hari ada terus itu mau kita masukin playlist apa semua tipe terlalu ada lagi itu ya tapi tulus termasuk ini loh apa ya maksudnya dia sekali mungkin kalau rilis gak terlalu aktif tapi sekalinya rilis dahsyat sekalinya rilis dahsyat mudah-mudahan sehat semua terutama musisi yang berasal dari Bandung Teh Melmo salah satunya amin 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 Teteh deket-deket ini akan ada kegiatan apa tidak harus manggung apa mungkin dari Teh Melmo nih yang pasti video yang pasti sekarang di minggu ini bener-bener menuntaskan kewajiban untuk promo single terbaru di beberapa radio di Bandung terus insya Allah minggu depan atau di bulan inilah ada video klip yang mau dilaksanakan untuk single pulang ini terus akan ada apalagi Teteh ini kan 2022 baru juga 5 bulan masih panjang yang rada gampang tuh yang bukan gampang ya rada ngerenghab aduh bahasa Jerman tertarik nafas ya karena udah ada materi yang siap dirilis aja sih kalau udah beres ini promo gitu udah punya tabungan jadi ya kalau ini bisa dirilis lancar terus juga apa namanya kebijakan pemerintah sama yang namanya perform manggung off air udah mulai boleh jadi udah gak ada apa ketentuan-ketentuan ABCD FGHIJK gitu ya jadi pengennya udah udah mulai lancar lagi sih tour di apa namanya brand yang selama ini aku jalanin udah gak ada lagi hambatan gitu Teteh tuh punten teh di fase sekarang Teteh tuh masih pengen tuh tour kayak dulu sebulan Sumatera gitu masih loh masih bahkan kadang-kadang aku tuh lupa umur tau kadang-kadang kadang-kadang kok ini marah-rege leher sih mati gak sekolotnya kadang-kadang tuh lupa tapi passion itu tuh aku masih seneng gitu kumpul sama anak Ben nongkrong sampe pagi untungnya tuh suami aku tuh gak posesif gitu kadang-kadang teleponan sama anak-anak Ben gitu buat ngomongin kerjaan juga sih bahkan anak-anak Ben aku tuh curhat rumah tangganya karena di bawah aku kan umurnya kayak gitu jadi kayak kayaknya tuh ya ringan aja sih maksudnya kalau segala sesuatu masalah kecil juga bisa jadi beban kalau kita pikirin berat gitu ya maksud aku ya untuk jalan kayak gitu tur aku masih happy papis aja sih masih seneng aja nah berarti teh daerah mana di Indonesia yang Teteh penasaran gue teh pengen eh kesitu Kalimantan sih belum pernah Kalimantan itu paling jauh Kalimantan mana? Tarakan ya Tarakan tuh Utara ya Kalimantan Utara ya terus pokoknya yang akhirnya dapet pesawat harus dua hari berikutnya karena cuma ada sekali penerbangan kutai-kutai juga pernah Tarakan pernah di Indonesia tuh masih ada yang begitu tuh ya teman Mara ya keren sekali banget aduh sehat-sehat ya seneng saya ngeliatnya teh melmu masih sehat-sehat dan masih inget Mara pokoknya Teteh segala rilisan Mara harus ada di list harus terus harus ada ya aku pesan nih sama semua broadcaster radio apapun ya mudah-mudahan tuh banyak iankan lainnya ya ini perhatian ya semua musisi tuh seneng dengan pertanyaan yang variatif ya karena sebenernya cerita bukan hanya single tapi ya banyak-banyak yang bisa di-share sebenernya amin mudah-mudahan lah ya pokoknya sehat selalu Teteh amin amin salam buat anak-anak bandnya juga sekali lagi teman Mara Meli Mono dengan pulang sudah ada di playlist kita di request biar bisa masuk topchat galaksi ya amin requestnya sekali lagi diingetin 0811-244-1067 atau DM aja IG kita di atmarafmbdg teman Mara jangan kemana-mana yang di bawah juga sedang makan ditemenin sama dari atas ini langsung penyanyinya langsung di atas ya di atasnya teman-teman this is Meli Mono pulang yang kalah pamit dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai saya Meli Mono supaya kamu gak ketinggalan update-an terbaru di channel youtube Mara FM jangan lupa subscribe ya di Mara TV Bandung selamat menikmati-an terbaru